Intro Selamat siang peran netizen Manapun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Dari beberapa tim advokat Meminta bahwa Kepada Puan Untuk hak angket ini Sekaligus pemakzulan Jokowi Walaupun ya PDP membantah Bahwa jangan sampai Hak angket ini ada pemakzulan Tapi nyatanya rakyat hari ini Banyak sekali Yang muncul spekulasi Sekalian pemakzulan Jokowi Wow Ternyata ini yang bisa ketar-ketir para istana Ketika hak angket Menggaungkan Digaungkan di DPR Dibahas di DPR Maka bukan tidak mungkin Ada nuansa-nuansa Apa namanya Pemakzulan pada Jokowi Kenapa Hak angket ini membutuhkan Dua bulan sampai tiga bulan Sedangkan Jokowi Lima bulan lagi Itu sudah lengser begitu Ada kesempatan mereka di akhir Ya untuk Menggunakan hak angket itu Maka yang terjadi adalah Kalau memang ada persatuan advokat Ya lalu kemudian Mengklaim dan meminta hak angket itu Berlanjut ke pemakzulan Jokowi Saya rasa ini menjadi dorongan dari masyarakat di situ Karena sekarang Hak angket itu tujuannya adalah Mencari dugaan-dugaan Kecurangan yang selama ini ada Begitu kan Tapi nampaknya Cukup efektif Ke hari ini Kalau toh Ya pada hakikannya Yang digaungkan itu adalah hak angket Karena Tujuan dari PDEP Ya Dengan yang lain Itu kayaknya Nampaknya itu masih 50-50 Begitu Masih-masih-masih disitu Begitu kan Saya gak tahu Apa yang kemudian PDEP ini Begitu kan Begitu mandek Begitu Molor Begitu Maju-mundur-maju-mundur Terkait dengan hak angket ini Begitu kan Nampaknya kan muncul dari 01 Dari 03 Begitu kan Yang kemudian muncul hak angket itu Maka Kalau sekalian masyarakat Meminta terkait dengan adanya Hak angket itu Ya silahkan Begitu kan Karena itulah hak rakyat disitu Maka kemudian Apa yang terjadi Banyak komentar-komentar netizen Mengatakan begini ya Jika tidak sekarang Kapan lagi Waktu berjalan terus Ya Jangan biarkan masa depan Negeri ini Semakin tergurus Dan Terkikis Di atas Penderitaan rakyat Yang lugu Dan tak mampu Memahami Apa yang telah Terjadi Untuk negaranya Ada yang berkomentar lagi Ngeri Ngeri juga ya Pak Jokowi Ya Kaitannya Bakal ada yang Kerenkeng Satu keluarga tuh Ya Paling hina Dan sejarah manusia Buka bumi ini Apa Maksudnya adalah Bahwa Apa yang terjadi selama ini Kalau ada Pemakzulan-pemakzulan Yang terjadi Maka bukan Tidak mungkin Ya Pak Jokowi Bisa lengser Kira-kira Kira-kira seperti itu Pemahaman dari Teman-teman Atau komentar-komentar Ditizen Kami kira Kalau Pak Jokowi Sudah dimakzulkan Maka seluruh rakyat Indonesia Dari Sabang Sampai Mureke Akan bersuka cita Karena pemimpin Yang otoriter Kini telah Tenggelam bersama Konco-konconya Wow Begitu ngerinya Begitu Tapi begini Pemakzulan itu Dan bahkan Hak angket itu Bisa terjadi Ketika DPR itu Kompak Selama DPR Masih tidak Kompak Ya saya kira Agak jauh Bgitu PDP sekarang kan Maju mundur Untuk melakukan Hak angket Setelah data-data Dari 01 Lengkap semuanya Maka PDP agak Mau mundur Agak tidak Begitu Tapi kenapa Karena konsekuensi Dari belakang PDP sendiri Bagaimana Kalau Harun Masiku Didatangkan Bagaimana PDP yang menjadi Menteri di Koalisi Pemerintah Jokowi Tiba-tiba Mereka Kalau ada Pemakzulan Terjadi Maka Mau tidak Mereka Dia akan Ikut Kepada Pemakzulan Itu Ikut Kepada Hak angket Itu Juga Karena Mereka Kader PDP Maka Yang terjadi Sampai hari Ini Kenapa Hak Angket Itu Tetap Bergulir Tetap Bergulir Karena Dianggap Sebagai Gertakan Saja Bagi Istana Bagi Mereka Kepada Istana Hanya Gertakan Kepada Pak Jokowi Hanya Gertakan Kepada Prabowo Sekarang Ini Bisa Dilihat Bagaimana Cara Mempengaruhi Rakyat Dengan Adanya Hak Angket Tapi Tau-taunya Kenapa Manduk Begitu Disimpang Jalan Apakah Ini Yang Seharusnya Kita Dorong Terus Karena Begitu Banyak Ribuan Orang Ribuan Para Ketua Pemimpin Baik Dari LSM Ini Dan Advokat Dan Sebagainya Mendorong Terkait Dengan Hak Angket Dan Pemakzulan Tapi Nyatanya Kalau Hanya PDP Doang Yang Kemudian Mendorong Hak Angket Itu Tidak Bisa Mereka Tidak Begitu Kuat Maka Sampai Hari Ini Saya Melihat Bahwa PDP Kalau ingin Hak Angket Dilakukan Maka Otomatis Harus Bersatu Dengan Koalisi Dengan 0-1 Baru Kalau Koalisi Mereka Mereka Bersatu Bukan Tidak Mungkin Yang Namanya Hak Angket Itu Bisa Terjadi Begitu Kan Bahkan Persatuan Advokat Kirim Surat Kepuan Hak Angket Berlanjut Kepemaksulan Jokowi Para Advokat Yang Tergabung Dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia Begitu Kan Memberikan Surat Tuntutan Agar Hak Angket Ini Menjadi Solusi Atau Membongkar Seluruh Bentuk Pelanggaran Pemilu Dan Pelanggaran Hukum Yang Duga Dilakukan Presiden Jokowi Dari Surat Tersebut Koordinator TPDE Yang Perekat Nusantara Petrus Selestinus Yang Berharap Hak Angket Akan Berlanjut Kepada Impeachment Atau Pemaksulan Jokowi Petrus Mengatakan Sudah Banyak Pakar Yang Menilai Kepada Negara Diduga Terlibat Dalam Dugaan Kecurangan Pemilu Di 2028 Nah Ini Yang Menjadi Apa Namanya Yang Menjadi Pembahasan Dalam Topik Beberapa Televisi Hari Ini Dalam Beberapa Media Bahwa Kalau Ada Pemakzulan Jokowi Saya Kira Agak Jauh Kalau Sekaligus Apa Namanya H Angket Sekaligus Seligus Tuntutannya Mereka Pemakzulan Jokowi Terus Kemudian Minta KPU Dipecat Terus Kemudian Yang Ketiga Adalah Minta Bahwa Apa Namanya Gibran Harus Didisquafilifikasi Saya Kira Agak Jauh Di Situ Karena Apa Karena Hak Angket Itu Kalau Ingin Benar-benar Dilakukan Maka Ketua DPR Yang Ada Di Baik Dari 01 Dan 03 Mereka Bersatu Untuk Menunjukkan Bagaimana Mereka Punya Kekuatan Di Parlemin Kalau Secara Kursi Mereka Banyak Mereka Sampai 300 Kursi Dibandingkan Dengan Koalisi Dari Seorang Jokowi Di Situ Tapi Pada Intinya Adalah Mereka Maju Mundur Apakah Ini Hanya Jargon Dan Gertakan Saja Kepada Seorang Jokowi Terkait Dengan Pemazulan Yang Terjadi Selama Ini Maka Maka Katakan Sampai Hari Ini Saya Masih Belum Menemukan Action Terkait Dengan Adanya Pemakzulan Atau Hak Angket Yang Ada DPR Memang Ini Dibahas Semuanya Dibahas Sana Sini Tapi Kekuatannya Kan Berata DPR Seharusnya Masyarakat Itu Adalah Dorong Ketua Umum Partainya Untuk Bisa Bagaimana DPR Itu Bisa Berlangsung Bisa Dibahas Rapat Terkait Dengan Hak Angket Itu Maka Ya Menurut saya Pribadi Sampai Kapanpun Rakyat Kalau Hanya Ini Ini Aja Begitu Kan Ya Tidak Bisa Mereka Yang Didorong Itu Justru Masyarakat Itu Minta Kepada Ketua Umum Partai Karena Mereka Yang Mengendalikan Itu Bahkan Dia Padahal Temuan Kecurangan Banyak Sekali Yang Harus Diungkap Oleh Pihak Penyelenggara Pemilu Dan Aparat Keamanan Mereka Yang Menolak Angket Sesungguhnya Lantaran Mendapatkan Tekanan Dan Pimpinan Partai Nah Itu Sudah Kelihatan Bahwa Kalau Memang Ada Nuansa Seperti Itu Maka Kemudian Masyarakat Itu Jangan Hanya Menuntut Pemakzulan Jokowi Pemakzulan Jokowi Hanket Hanket Tapi Dorong Ketua Umum Partai Di Situ Begitu Untuk Melaksanakan Hanket Ya Desak Mereka Begitu Para Kader Para Siapapun Begitu Desak Jangan Hanya Mendesak Di DPR Jadi Kekiliruan Sekarang Ini Mengapa Hanket Itu Masih Bergulir Sana Sini Karena Yang Didesak Yang Menjadi Apa Namanya Yang Seharusnya Menjadi Didorong Ya Didorong Dan Yang Dituntut Itu Ketua Umum Partainya Karena DPR Di bawah Ketua Umum Partai Jadi Percuma Kalau DPR Desak Tapi Tanpa Mendesak Ketua Umum Partainya Tidak Bisa Mereka Begitu Ya Maka Sekali Hanket Jangan Mandek Disini Doang Begitu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Ya Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Nitizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini